Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah awal berdiri hingga berakhirnya kekaisaran Babylonia serta fakta uniknya. Kekaisaran Babylonia Lama Kekaisaran Babylonia Lama adalah sebuah kerajaan kuno yang berada di kota Babylon atau Babel, Mesopotamia. Bangsa Amoria yang dipimpin oleh Sungwabung mendirikannya sekitar 1894 sebelum masehi. Pada saat masa pemerintahan Raja Hammurabi, Babylonia mencapai kejayaan dan kemajuan pada perdagangan dan administrasinya, menjadikannya sebagai salah satu negeri terluas pada zaman kuno. Berdirinya Kekaisaran Babylonia Lama, sebelum Sargon Agung dari bangsa Akkadia yang memerintah pada tahun 2334 hingga 2279. Sebelum masehi, Babylon atau Babel telah ada sejak sebelum abad ke-23 sebelum masehi. Setelah keruntuhan dinasti ke-3 Ur pada tahun 2004 sebelum masehi, bangsa Amori atau suku Amori yang dipimpin oleh Sungwabung membeli sebidang tanah di kota Babylon dan mengembangkannya. Meskipun bangsa Amori menguasai kota Babylon pada tahun 1895 sebelum masehi, namun mereka masih berada di bawah bayang-bayang kerajaan Kazalu, dan Sungwabung belum berani menyatakan dirinya sebagai Raja Babylonia, karena kekuatan militernya belum memadai. Babylonia pada awalnya masih merupakan kota kecil yang belum kuat dibandingkan dengan negara-negara pada masa itu, seperti Isin, Larsa, Assyria, dan Elam. Masa Kejayaan Kekaisaran Babylonia Lama Kekaisaran Babylonia Lama mencapai masa kejayaan selama pemerintahan Raja Hammurabi, yang memimpin dari tahun 1792 hingga 1750 sebelum masehi. Pada masa Hammurabi, Babylonia dibangun dengan skala besar dan berkembang menjadi kota yang subur dan kuat. Babylonia berhasil merdeka dari kekuasaan bangsa Elam, yang memuasai Timur Mesopotamia, dan berhasil menaklukkan Kekaisaran Assyria Lama. Setelah memenangkan pertempuran dengan Elam dan Assyria, Babylonia menundukkan kota-kota lain, termasuk Tis, Lagasi, Nipur, Borsipa, Ur, Uruk, Uma, Adab, Sipar, Rapikum, dan Heridu. Penaklukan Babylonia membawa kedamaian di Mesopotamia yang sebelumnya dilanda konflik dan kekacauan. Selain itu, Hammurabi berhasil mereformasi sistem pemerintahan dan pajak di Babylonia Lama. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Hammurabi adalah menyusun Undang-Undang Babylonia. Undang-Undang ini dikenal sebagai kode Hammurabi. Yang ditulis dalam bahan ukuran 2,25 meter dan menggunakan bahasa Akkadia, dan mencakup peraturan untuk perdagangan, perbudakan, pengganti kerusakan, pencurian, dan hubungan keluarga. Kode Hammurabi diakui sebagai salah satu hukum tertulis tertua dan paling kompleks. Ibu kota Kekaisaran Babylonia, diubah oleh Hammurabi menjadi pusat peradaban, agama, dan budaya. Babylonia Lama juga berkembang dalam perdagangan dan menjalin hubungan dagang dengan bangsa lain seperti Kanaan dan Syam. Seni dan arsitektur Babylonia juga berkembang dengan kuil-kuil besar dengan dinding batu kasar. Di bidang sains, Babylonia Lama menggunakan matematika dalam menghitung kalender tahunannya. Babylonia Lama mulai mengalami kemunduran ketika Kekaisarannya terancam oleh bangsa dari pegunungan Gutiung. Raja Hammurabi kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerang Gutiung, namun gagal menaklukkan Gutiung. Setelah Hammurabi meninggal, Samsuilun menjadi penerus tahta di Babylonia Lama. Jatuhnya Babylonia Lama disebabkan oleh ancaman dari bangsa lain dan kegagalan penerus Hammurabi dalam mempertahankan kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Samsuilun, bangsa kasar dari Gutiung berhasil menerobos wilayah Babylonia dan mendirikan kekuasaannya di perbatasan. Selama masa pemerintahan Samsuilun, Babylonia Lama tak banyak diketahui namun diperkirakan suku-suku kecil menguasai wilayah tersebut hingga akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Assyria. Kekaisaran Neo-Babylonia Kekaisaran Neo-Babylonia atau Babylonia baru adalah peradaban kasdim yang didirikan oleh Nabopolassar pada tahun 626 sebelum Masehi, setelah kekalahan kerajaan Ashur di Mesopotamia. Pada masa pemerintahan Nebukadnezar ke-2, Babylonia mencapai puncaknya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perluasan wilayah Mesopotamia. Namun, kekuasaan Babylonia baru berakhir setelah kekalahan dari Persia Ahemenia pada 539 sebelum Masehi, menjadikannya kekaisaran terakhir yang diperintah oleh penduduk asli Mesopotamia. Sejarah beririnya Neo-Babylonia Neo-Babylonia dimulai dengan Nabopolassar menjadi raja pada tahun 626 sebelum Masehi. Pada saat itu, kekacauan politik terjadi di Kekaisaran Ashur karena peran saudara antara Sinsarishun dan Jendral Sinsumulisir. Nabopolassar memanfaatkan situasi ini untuk menyerang dan menguasai kota Babel. Meskipun Sinsarishun menyerang Babylonia pada tahun 623 sebelum Masehi, Nabopolassar mampu mempertahankan Babel. Pada tahun 612 sebelum Masehi, Sinsarishun tewas dalam pertempuran Minuiwe dan Ashur Hubalit II menggantikannya sebagai raja. Namun, pada tahun 609 sebelum Masehi, Ashur Hubalit II dikalahkan oleh Nabopolassar dalam pertempuran Haran. Kerajaan Neo-Babylonia didirikan oleh Nabopolassar, yang mengadopsi pemerintahan negara kota yang mirip dengan Yunani kuno. Setelah Nabopolassar meninggal pada tahun 605 sebelum Masehi, putranya, Nebuchadnezzar II, naik tahta dan memperluas ke Kaisaran sampai menaklukkan seluruh Mesopotamia pada tahun 572 sebelum Masehi. Babylonia juga mengalami kemajuan ekonomi dalam bidang pertanian dan perdagangan dengan memanfaatkan Sungai Efrat untuk irigasi dan membangun sistem bendungan dan tambak untuk mencegah banjir. Di bidang Sains, Neo-Babylonia berperan penting dalam pertumbuhan astronomi, matematika, dan arsitektur. Setelah puluhan tahun peradaban maju, Kekaisaran Babylonia diperintah oleh Nabondius. Pada masa pemerintahannya, rakyat Babylonia tidak puas dan khawatir karena pemerintahannya yang keras. Nabondius juga menindas pengikut dan keluarga Labashi Marduk, sehingga membuat ulama Marduk membenci Nabondius. Setelah memerintah selama 17 tahun, Nabondius menyerahkan kekuasaan Babylonia kepada putranya, Pangeran Belshazzar. Namun, Kekaisaran Tersia Ahemunia menyerang Babylon baru pada tahun 539 sebelum Masehi, dan berhasil menaklukkannya. Invasi ini mengakhiri kekuasaan Babylonia baru di Mesopotamia, setelah dikalahkan bangsa Persia di bawah pimpinan Seirus de Grit. Fakta unik dan peninggalan Kekaisaran Babylonia Pertama, Marduk adalah dewa pelindung Babylonia, dan menjadi sentral dalam agama Babylonia, karena kekuasaan dan pengaruhnya yang besar. Semua orang yang ingin memerintah Babylonia harus menunjukkan penghormatan kepada Marduk. Kedua, Hammurabi adalah raja ke-6 dari dinasti Amori dan memiliki visi untuk menyatukan Mesopotamia melalui diplomasi dan penaklukan. Ia terkenal karena kode hukumnya yang sangat berpengaruh dan prinsip-prinsip keadilan yang diterapkannya untuk semua orang, termasuk kaum perempuan. Ketiga, Babylonia mengalami pemberontakan besar-besaran pada masa penerus Hammurabi, Samsuilun, selama delapan dekade setelah kematian ayahnya, sebelum akhirnya dikuasai oleh Kekaisaran Ashur. Namun, pada tahun 703 sebelum Masehi, orang-orang Babylonia memberontak lagi, dan berhasil ditaklukkan kembali oleh Raja Sanherib dari Ashur pada tahun 689 sebelum Masehi. Keempat, kota Babylonia dibangun kembali di bawah kepemimpinan Esarhaddon, putra dan pewaris Sanherib. Sanherib dibunuh oleh salah satu dari putranya sendiri, seperti yang tercatat dalam Alkitab Ibrani. Esarhaddon berhasil membangun kembali kota tersebut menjadi kota yang hebat seperti dulu. Kelima, Kekaisaran Neo-Babylonia didirikan oleh Nabopolassar, gubernur Kasdim, setelah menguasai Babylonia pada tahun 625 sebelum Masehi dan menjalin aliansi dengan media. Ia menaklukkan ibu kota Ashur, Niniwe, pada tahun 612 sebelum Masehi. Putranya Nebukadnezar II, yang memiliki pengalaman militer yang baik, menjadi Raja pada tahun 605 sebelum Masehi dan memperluas milayar kekuasaan Babylonia. Keenam, dalam kepemimpinan Nebukadnezar II, Babylonia menjadi terkenal dengan diindahan dan kemegahannya. Ia memperbesar kota menjadi lebih dari 3 mil persegi dan membangun berbagai landmark terkenal, seperti Gerbang Ishtar dan Taman Gantung, salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno. Ketujuh, Nipukadnezar II dikenal sebagai tokoh utama dalam tradisi Yahudi Kristen, karena ia membawa banyak orang Yahudi ke Babylonia pada tahun 597 sebelum Masehi, setelah ia menaklukkan kerajaan Yehuda. Hal ini juga menjadi masa perubahan nama Ibrani menjadi Yudaisme. Kedelapan, Persia Ahemania berhasil menguasai Babylonia di bawah Kores II atau Seirus de Grit. Seirus de Grit, berhasil mengambil hati penduduk dengan menghormati Marduk, dan ia dianggap sebagai juru penyelamat orang-orang Yahudi di Babylonia. Kesembilan, arkeolog Robert Koldewi menemukan bahwa Babylonia pernah dibamun kembali beberapa kali, terutama di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Pada tahun 2019, Babylonia dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Sampai jumpa di video selanjutnya.